Banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari generasi milenial bernama Kinai Dan Kueni dari Vietnam ini Jika Kueni itu datang dari Vietnam ke Indonesia dengan tujuan yang jelas Yaitu ingin bertemu dengan Harris Kueni Sementara Kinai itu sudah pernah mau datang ke Indonesia tapi gagal Dan kini 10 hari mau tinggal di Bandung dalam rangka apa ketika ditanya oleh Sanud Dan kata Kinai ingin bertemu dengan kamu Tampaknya ketika ada di Bandung luar biasa Nah para koleganya yang biasa main di tiktok Dia jalan-jalan dan ketika di rumah makan ditanya Sudah pergi kemana saja? Enggak saya tidur aja karena apa? Udara di luar panas katanya kalau malam dingin Begitu kata Kinai Jadi beda dengan Kueni Kalau Kueni dulu pertama kali datang ke Bandung itu Semua tempat wisata itu dikunjungi Bahkan Harris Kueni berjanji bahwa saya akan jadi security Karena ingin jadi satem Begitu Makanya dia tidak membuat film, tidak membuat vlog Seperti waktu Harris Kueni datang ke Vietnam kan Dua sampai tiga kali videonya itu di Youtube Keren pertama ya Urutan pertama luar biasa Tetapi ketika Kueni datang ke Bandung yang pertama kalinya Hanya sekedar menjadi security saja Bahkan ketika pulangnya ke Vietnam juga diantar Sama Harris Kueni sampai di lokasi Nah bagaimana dengan Kueni? Dengan Kueni ini justru berbeda Mungkin faktor usia ya Karena Kueni itu usianya kan sudah 27 tahun Sudah layak mekah Tetapi ternyata Kueni kriterianya tinggi Di samping pertama dia mencintai orang muslim Tetapi tidak boleh berkumis Menurut informasi di dalam suatu konten Dikatakan Kueni tidak mau laki-laki yang berkumis Kemudian yang kedua adalah muslim yang taat Walaupun dia mengatakannya bahasa yang dia ungkapkan Muslim good katanya Pengertian muslim good itu mungkin muslim yang taat Jengkol adalah makanan yang kemarin kamu buang Tapi berbeda Nuh coba Nuh Melodiasin Wengkau Nuh 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 Bau Nuh Bau Susah makan Kamu bilang makanan kesukaanmu apa Yuk Yuk Ayo Yurta Aris Terus Lay Mana Gino Lihat Ikan suka Peace Berarti Nengok Anak 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 Enak 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 Semua Enak Semua Semua Mau semua Cuci Makan Apak Kinoi Makan juga ayah jawa coba kira-kira pakai sampo apa pakai apa pakai bintang oke 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 inilah teman kino yang ada di Bandung beda ya dengan teman gue nih pada saat ke Bandung itu ditemani oleh Dede Lubis dengan teman-teman yang lain rata-rata teman tiktoknya ya antaranya Teteh Nansi dan Papa Elang Teteh Nansi itu penyanyi dangdut yang terkenal di Bandung ya sehingga berdampak juga kepada kepribadian gue nih nah bagaimana dengan kino ini ternyata datangnya di Bandung itu selain bertemu dengan selanjut juga dengan teman-teman yang ini nih ada yang kenang gak di duga ini adalah teman-teman netizennya nah Tep Sanud dan Kinoi karena Kinoi ini terkenal ya memiliki kadal katanya gitu inilah barangkali teman-temannya Tep Sanud ketika berdialog dan diantara para netizen itu ada yang membawa pasangan nah pasangan-pasangan inilah yang dicandai oleh Kinoi walaupun tentu hanya sekedar canda ya kadang-kadang kurang cemburu tuh mari kita lihat bagaimana sih ketika Kinoi mencandai pasangan mereka atau pasangan dari netizen penggemar teman-teman sayang disini 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 terima kasih apa kesini aja bisa bisa memeluk bisa bisa kamu aku jomblo forever aku mau 10 suami Hai mana coba-coba eh nggak mau apa-apa sayangku selamat malam apa bahasa Vietnamnya selamat malam kinoi begitu terang-terangan bahwa dia datang di Indonesia itu dalam rangka mencari cowok katanya ini serius tuh di dalam tiktoknya juga kinoi itu sering mengatakan seperti itu tetapi lagi-lagi ya cowoknya yang tidak berkumis katanya di sini berapa hari sepuluh hari apa ladun sama siapa disini kamu tercuci sama banyak-banyak apa ladun sama apa ladun cepat satu udah di Bandung udah kemana aja di hauk heuk tidur wae tidak maaf nyambung kali ini kinoi menjawabnya mempergunakan bahasa Sunda jadi selama di Bandung kemana saja dia bilang tidur wae tidur wae itu ya selalu tidur tiap hari karena apa di luar panas katanya begitu inilah bedanya dengan kue nih kalau kue nih itu keliling-keliling ke tempat wisata bahkan kunjungan kali ini dia belajar tembak-tembakan tuh dengan tuba dan bikin naki tentu saja bersama Harry's kue ya sesuai dengan janjinya tapi kinoi tidak alah kinoi itu tidur aja katanya di kamar dan kita lihat ya bagaimana sih suasana di kamar ternyata kamarnya itu berdampingan dengan kamar Sanud hahaha bagaimana suasana kamar yang berdampingan dengan Sanud maksudnya berdekatan eh kinoi itu berani masuk kamar Sanud loh begitu juga dengan Sanud datang ke kamar kinoi untuk melihat kadu yang datang dari netizen wih kadunya berupa pas bunga ya bunganya besar satu udah di Bandung udah kemana aja di hotel tidur wae tidak mau di hotel tidur wae tidak mau di sini cabe panas panasnya kalau malam dingin malam-malam di kopi 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 aku pinta pinta kaki gulis gulis oh bingot biar hahaha 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 yang namanya orang kopo itu adalah Harris Kuyang kunjungnya itu tampaknya Kena keceplosan kalau Kena itu orang kopo tampaknya belum bisa melupakan Harris Kuyang kamu orang Sunda? aku orang Sunda kopo lanjut? sudah belum? mau nanya lagi? cepat kamu umum berapa? kamu dua empat kamu mau ngomong? cepat ini pinter tidak pinter aku pinter kamu bodoh 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 bisa gak? kena oke saya ketat kapan kamu mau pejabat? boleh? tidak mau tidak mau mandi bandi dia tidak tahu kapan apa? mau makan 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 masih banyak bazir di banyak berlepon berapa? sudah lihat? aku ngantin mau lihat cantik dia apa? pakai baju naon siapa? baju bedboynya si eka eka berapa? eka eka kacut 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 kamu pakai baju apa? badboy badboy kamu pakai baju badboy good 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 kamu mau lihat singa singa mana? mana? singa 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 apa sih? sehat-sehat noi kita sehat alhamdulillah sehat sehat-sehat kamu aku apa kamu aku tidak kamu kamu kaget aku kamu lihat cantik cantik banget cantik banget kamu pengen jodoh orang Indonesia apa apa cuman ini tidak punya kira berikut ini adalah hadiah dari netizen yang dibahas oleh sanud dan sanud masuk ke kamarnya kinoy membahas tentang hadiah ini 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 dan inilah yang dipermasalahkan kenapa sanud kok bisa masuk ke kamar kinoy dan kinoy juga biasa masuk ke kamar sanud bersama-sama bukan berdua-duaan sanud kan di kamarnya banyakan begitu diantaranya dan inilah yang diklarifikasi yang tidak punya teman ataupun yang bisa dipercayai kalau kalian tahu di belakangnya itu iya sudah tidak ada kaitan apapun itu yang kira hanyalah sebatas teman tampaknya kinoy ini sangat terhalu mendapatkan bingkisan dari netizen dan diklarifikasi ini dikenal saya ini kali netizen yakin kinoy kit apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini perlu diketahui bahwa hasil riset di negara manapun juga perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu 1 banding 4 dan ada juga 1 banding 5 walaupun ada riset-riset tertentu di daerah kutub justru lebih banyak laki-laki makanya di daerah kutub itu menurut hasil riset itu diperkenankan laki-laki itu menikahi wanita yang sama 1 berbanding 5 dan lebih bahkan kenapa wanita disitu sangat jarang ditemukan tapi itu kan bukan ajaran agama islam cobalah di buku pelajaran sosiologi atau di buku-buku hasil riset dijelaskan disitu bahwa ada pranata sosial untuk keamanan karena di tempat-tempat kutub itu makanannya kan bison apa bukan bison binatang-binatang yang ada di kutub itu namanya apa bear gitu kan karena makanannya daging seperti itu yang lahir itu kalau hamil istrinya laki-laki lagi laki-laki lagi karena faktor makanan konan katanya di Jawa Barat itu lebih banyak perempuan di tempat lain itu banyaknya perempuan karena makanannya berupa sayur-sayuran makanya ada peranata aturan-aturan yang diciptakan oleh lingkungannya itu sendiri kita ambil garis besarnya saja bahwa di seluruh dunia itu sesuai dengan Al-Quran bahwa manusia itu laki-laki diperkenankan menikahi dua tiga atau empat jika mampu berbuat adil jika tidak mampu berbuat adil cukup satu saja itu sebenarnya tanda-tanda bahwa memang ilmu pengetahuan suatu saat nanti akan ada perbandingan laki-laki dengan perempuan banding satu empat dan ini terbukti ketika Kinoy sekarang datang ke Indonesia menemui Sanud tetapi Sanud sudah memiliki pilihan yaitu memel nah bagaimana akibatnya oke ini adalah klarifikasi dari Sanud kita dengarkan jadi datang ke Indonesia senang bahwa warga Indonesia itu emang terkenal dengan ramahnya dengan menyambut dengan baiknya nah jadi supaya etak ngajaga etak tidak benar ramah wallahi wallahi nah kurang tidak ada kaitan apapun sama sekitar komodeng misalkan orang eh siap mau kemana tidak pemenangnya walaupun di dunia ini cewek memang ribu-ribu juta-juta ini banyak sedunia tapi tetap pemenangnya itu adalah nemmi no no juta-juta you is smoking yes yes smoking oh my god you is tiktok ha tiktok 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 naging sapi oh daging sapi yes yes naging sapi ah tiktok aw how 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 nonho how you is how hello how how co how 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 new make how new make produk Adain his name Adain his name Adain his name Dari resources Adain syuket Adain his name Adain his name You know No, no You know? Pais, pais Pais Nah, ini pais Pais naman Karang, no No Why no? No No, no Pais, oke, yes Pais, pais Peace, peace Peace, peace No, 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 peace, no, peace No, peace No Uh Tipod, sipod Pais, eh, pais Laman pais Pais taho Fis? Fis? You, Fis? Fis, no, no, no Fis, no Pais No, no, suang Kaa No, no, suang, mabay Kaa Tutu, 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 tiyas Kaa, Fis, Fis No, no, no No No, no, Fis No Oh my God Keng, eh, yang jay kanawi Si, eh, yang jay kanawi Gitu Keng, eh, yang jay Cuma yang jay Sangu, eh, sangu Rais, rais Rais goreng Rais Yeah, yes Kum Rais Sal Gus Eta Sangu diuyahan Jadi, eh, ing Kum Kut Matunuhundi Lama aja Kum Yes, yes Kum Rice Rice Sanut Rice Chicken, yes Kum 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 Kua Kum Kua Kua Fried Rice Fried Fried Nasi Ayam Yes, yes Oh, nasi Ayam Oh Nasi Salt 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 Uyah Uyah Mouse 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 Tengok Lama aja Karena sulit sekali untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Vietnam, akhirnya Kinoi memperagakannya mba lewat suara, yaitu suara. Kucing, suara cici-cici-cici, itu maksudnya tikus, ya. Suara anjing, suara babi, dia peragakan di sini. Atau Indonesia. Kentang, kentang. Sementara Kueni dan Kinoi di Indonesia sedang memperjuangkan perasaannya untuk melestarikan rasa cinta sehingga nanti mendapatkan keturunan, maka mencarilah jodoh yang sesuai dengan cita-citanya. Nah, sementara para mahasiswa di Indonesia sedang sibuk berdemo, bahkan bersama-sama dengan para profesor dokter. Ada apa sih di Indonesia saat ini? Eh, yang tidak tahu sekarang ini lagi rame nih di Indonesia. Makanya para remaja seusia, Kinoi, Kueni, Heri Skul, Fikin Haki, dan Sanud. Itu, oh, sekarang lagi rame tuh. Lihatnya gitu, mempergunakan seragam perguruan tinggi seluruh Indonesia. Ada semua termasuk Universitas Indonesia. Ada apa? Mari kita dengarkan dulu ya. Masiswa saya turun ke jalan bersama dengan para guru besar dan semuanya sepakat bahwa ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini. Apa yang tidak beres? Anda sudah baca beritanya di media masa bahwa sekarang ada upaya untuk tidak mematuhi keputusan makam konstitusi. Ini kan sesuatu yang tidak fair, sesuatu yang tidak tepat. Bayangkan kalau keputusan MK dipakai kalau itu menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan kemudian ganti pakai keputusan yang lain. Ini negeri apa ini? Aturan bisa dirubah-rubah seenaknya untuk kepentingan-kepentingan. Kalau kemudian kita ingin menang, ya sudah tidak perlulah lakukan pilkada ke depan. Cukup tunjuk saja teman-teman Anda, jaga itu, putuskan sendiri, dan gunakan uang Anda sendiri. Pesan ini ingin saya sampaikan kepada adik-adik saya di parlemen. Agar menjaga maruah negeri ini. Agar menjaga persatuan. Jangan ciptakan pikiran-pikiran yang Anda mau menang-menang sendiri. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini perlu diketahui bahwa hasil riset di negara manapun juga perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu 1 banding 4 dan ada juga 1 banding 5. Terutama sekali itu di negara-negara yang sedang berperang. Karena tentara-tentara itu kan kebanyakan laki-laki. Dan ketika perang itu terjadi, maka berkuranglah laki-laki itu yang ada janda-janda yang ditinggal. Nah, ini ada tanda-tanda. Kalau Indonesia itu sekarang lagi demo, tentu yang demo laki dan perempuan kan? Makanya cukup sampai demo saja, jangan sampai kerusuhan. Jika terjadi kerusuhan, apalagi sampai peperangan, justru yang menjadi korban itu laki-laki karena sebagai tentara kan? Oleh sebab itu, untuk menjaga kelestarian dan kesetabilan negara itu, ya kita bersama. Wajarlah jika mahasiswa sampai para profesor, dokter sekarang itu turun ke jalan. Hanya dengan hidup damai, keseimbangan laki dan perempuan itu menjadi terjaga. Walaupun ada riset-riset tertentu di daerah kutub, justru lebih banyak laki-laki. Makanya di daerah kutub itu, menurut hasil riset, itu diperkenankan laki-laki itu menikahi wanita yang sama, satu berbanding lima dan lebih bahkan. Kenapa? Wanita di situ sangat jarang ditemukan. Tapi itu kan bukan ajaran agama Islam. Cobalah di buku pelajaran sosiologi atau di buku-buku hasil riset, dijelaskan di situ bahwa ada pranata sosial untuk keamanan karena di tempat-tempat kutub itu makanannya kan bison, apa bukan bison, binatang-binatang yang ada di kutub itu namanya apeber. Karena makanannya daging seperti itu, yang lahir itu kalau hamil istrinya ya laki-laki lagi, laki-laki lagi karena faktor makanan. Konan katanya di Jawa Barat itu lebih banyak perempuan, di tempat lain itu banyaknya perempuan, karena makanannya merupakan sayur-sayuran. Makanya ada pranata aturan-aturan yang ditiptakan oleh lingkungannya itu sendiri. Kita ambil garis besarnya saja bahwa di seluruh dunia itu sesuai dengan Al-Quran bahwa manusia itu laki-laki diperkenankan menikahi dua, tiga, atau empat. Jika mampu berbuat adil. Jika tidak mampu berbuat adil cukup satu saja. Itu sebenarnya tanda-tanda bahwa memang ilmu pengetahuan suatu saat nanti akan ada perbandingan laki-laki dengan perempuan banding satu empat. Dan ini terbukti. Ketika Kinoi sekarang datang ke Indonesia menemui Sanud, tetapi Sanud sudah memiliki pilihan yaitu memel. Nah, bagaimana akibatnya? Mengapa Sanud membuat klarifikasi seperti itu? Karena mereka itu adalah tiktoker. Di samping itu juga ada beban moral karena Sanud itu adalah seorang da'i milenial. Jadi seorang ustad yang tidak mau dibilang ustad. Tetapi pada saat acara-acara maulid nabi, acara-acara keagamaan selalu diundang sebagai penceramah dan penyanyi. Salah satu di antaranya. Makanya beban berat nih bagi Sanud. Kenapa beban berat bagi Sanud? Ternyata ketika Kinoi datang ke Indonesia itu dia tidak jelas tujuannya itu tidak seperti Kueni yang memang ingin mengejar Harris Kuei. Tetapi ketika ditanya oleh Sanud, Kinoi kesini mau bertemu siapa saja? Coba sebutkan. Cukup menjawab ingin ketemu kamu. Ingin ketemu kamu. Berat kan? Sementara itu di TikToknya kan siaran langsung. Tidak bisa disensor. Semua orang sudah tahu termasuk Memei sendiri pasti nonton bahwa Kinoi mengatakan seperti itu. Makanya Sanud mengklarifikasi bahwa dia datang untuk menjemput Kinoi di bandara kemudian menemani di penginapan di hotel walaupun kamarnya berbeda tapi Kinoi berani masuk ke kamar seperti tampak di gambar berikut ini. Sanud sedang tidur tetapi karena dia tahu ajaran agama Islam. Tidak boleh laki dan perempuan berada di satu tempat karena yang ketiganya pasti setan kan begitu. Makanya di kamar Sanud itu banyak laki-laki yang sedang tertidur di situ teman-temannya Sanud. Ketika Kinoi masuk ke kamar menarik-narik sarung pakaiannya agar cepat bangun karena sudah waktunya makan. Itu kan ditonton orang banyak karena siaran langsung. Ini beban berat. Akhirnya diklarifikasi oleh Sanud bahwa pilihan saya itu tetap nomor satu yang merebut hati saya adalah Memei. Katanya begitu. Dan itu dipublikasikan juga di Youtube dan di TikToknya milik Sanud itu sendiri. Bagaimana dengan nasib Kinoi itu sendiri? Karena Kinoi tetap mengatakan bahwa saya datang ke sini adalah ingin bertemu kamu. Kelihatannya tidak ada bahasa lain dan itu sudah dipublikasikan. Walaupun tentu saja itu hanya sekedar canda ya Kinoi itu ingin mengubah suasana supaya terhibur saja. Perlu diketahui bahwa persahabatan Sanud dengan Kueni, persahabatan Sanud dengan Kinoi dan beberapa audien lainnya para netizen itu disaratkan untuk bisa bersahabat dengan Sanud itu kan harus pakai hijab. Walaupun dia non-muslim selalu dibimbing tentang ajaran-ajaran agama Islam. Itulah dakwahnya kaum milenial. Oleh sebab itu para generasi tua seperti saya itu perlu membina generasi muda, generasi Z atau gen Z, generasi milenial itu dengan cara teknologi yang berkembang saat ini. Dimana era medsos, tiktok, instagram, facebook, dan masih banyak lagi media sosial-media sosial lainnya itu yang lebih dahsyat daripada dakwah di atas podium. Makanya ketika Sanud itu pergi umroh, kemanapun juga kan Sanud itu selalu pakai sarung. Ketika dari kejauhan banyak kan yang membuat video dan kita bisa lihat ya di youtube atau di tiktok dimanapun itu mengomentari itu Sanud tiktoker, itu Sanud tiktoker. Sementara dia berpakaiannya seperti itu pakai sarung, pakai peci, kemanapun juga seperti itu. Beban berat. Nah ketika sekarang ada kinoy di kamarnya Sanud, kebetulan Sanud itu kan tidurnya bareng-bareng. Banyakan laki-laki di situ. Sampai ditarik-tarik rambutnya, bangun, bangun, bangun. Berat bebannya ya kan. Karena memang Sanud itu kan urakan bahasanya juga bahasa Okem kan. Kadang-kadang kan bahasa Okem itu seolah-olah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dimana di dalam ajaran agama Islam kan tidak boleh mengatakan anjing, mengatakan babi. Itu tidak boleh kalau ditujukan kepada orang. Tetapi kalau Sanud keluar kata-kata seperti itu tapi tidak ditujukan kepada orang. Kalau dia mengatakan kalimat seperti itu, tidak ditujukan menuju kepada seseorang untuk mengatakan kalimat seperti itu. Kalimat kata anjing yang keluar dari mulut Sanud itu dalam bentuk candaan. Seperti dalam film kan dikritik dulu. Karena ada film ketika marah bilangnya kalimat seperti itu. Akhirnya kan dirubah di dalam sinetron itu. Kutu anjing. Eh kutu anjing. Itu di dalam film. Metode-metode seperti itu kalau di dalam film oke. Tetapi oleh Sanud justru dia itu mempergunakan kalimat-kalimat seperti itu tidak ditujukan kepada nama orang. Tetapi itu adalah bahasa sehari-hari bahasa oke. Walaupun di Jawa Barat kalimat anjing itu dikanti menjadi anjir, anjas, dan anjay. Dan masih banyak lagi padahal tadinya itu adalah dari kalimat anjing. Eh anjay. Anjis loh. Itu anjay atau anjis itu sebenarnya tadinya asal katanya dari anjing. Tetapi karena tidak boleh menyebut kepada teman-teman itu kalimat seperti itu makanya diganti. Anjay kan tidak ada artinya. Anjis juga tidak ada artinya. Walaupun sebenarnya lebih baik tidak mengatakan itu. Tapi jika terlanjur sering mengatakan kalimat anjing. Ya dirubahlah menjadi anjis atau anjay. Tidak jadi masalah. Tidak mengidentikan dengan makhluk pemakan kotoran. Demikian barangkali sebagai bahan gambaran bagaimana nilai-nilai positif dan negatif dari kundingan KUNI dan KUNI datang ke Indonesia. Terlalu diketahui bahwa Vietnam itu kan negara komunis wajar. Jika berperilaku agak sedikit berbeda dengan umat Islam Indonesia yang fanatik tentunya ya. Yang namanya laki-laki itu tidak boleh masuk ke kamar perempuan. Begitu juga perempuan tidak boleh masuk ke kamarnya laki-laki. Tetapi KUNI masuk ke dalam kamarnya tempat tidurnya di hotel ya. Tetapi itu kan disiaran langsung di dalam TikTok. Dan itu sampai menarik sarung dan sebagainya. Itu dalam rangka siaran langsung ya untuk menambah follower. Tetapi sudah diklarifikasikan oleh Sanud. Oke itu saja barangkali nilai positifnya. Pergaulan dua budaya yang berbeda itu bisa diambil hikmah-hikmahnya. Walaupun kita lihat juga ya. KUNI itu dengan KUNI ganti-ganti pakaiannya. Tidak selalu mempergunakan hijab. Orang belum bersahadat. Dia itu kadang-kadang mempergunakan serba terbuka. Seperti kita lihat contohnya waktu di sawah. Itu mempergunakan pakaian seperti itu. Rambut terure. Orang bukan muslim. Tetapi dia cinta tentang ajaran Islam. Dan dia sedang mencari laki-laki muslimud katanya. Muslimud itu adalah muslim yang taat. Demikian. Wadilah hitamu kutu wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi tetap pemenangnya terlaluan yang memahinkan. Love you. Love you. Tuhan tiada para sayangimu memandungi naikimu. Aku percaya, hapusulah ragu. Hari-hari hari aku mencukai. Melihat anda-anda kasihmu. Kau ada sungguh terangkai indah. Kau ada sungguh terangkai indah. Kau ada sungguh terangkai indah.